Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jadi di video kali ini Seperti biasa kita bakalan sepil obat racun jeruk Nah jadi cuman Disini kita yang udah sering nonton video saya Mungkin tau ya Kita menjepil racun untuk 300 batang jeruk itu teman-teman Jadi ini dia racun jeruknya Kita ada mition untuk mengendalian hama Yang sangat baik ini adalah sejenis racun Insektisida teman-teman Kita untuk Seribu liter seperti itu kita pakai Dua mition teman-teman ya Karena ukurannya kecil Ini adalah 500 mili Jadi kita pakai dua Untuk seribu liter seperti itu tadi Kita pakai dua teman-teman Berarti dia adalah satu liter teman-teman Satu liter mition Baru disini Kita ada Ini stop Ini stop ini sangat baik Dia sama Insektisida Dan bahan aktifnya Sipermetrin Sipermetrin Ini adalah pengendalian hama yang sangat bagus Dan kita pakai setengah untuk seribu liter itu teman-teman Karena jeruk kita baru selesai dipanen Jadi kita cuman menggunakan setengah teman-teman Disini ada gen stick Gen stick ini Bahan Pertah pembasa dan Menembus teman-teman Ini sangat bagus Untuk buah Dan tanaman-tanaman jeruk gitu teman-teman Jadi kita pakai cuman setengah Untuk seribu liter teman-teman Baru disini ada Jilex teman-teman Jilex ini Jilex ini Sama seperti pupuk teman-teman Cuman dia ini adalah pupuk organik cair teman-teman Multiguna cocok untuk semua tanaman Ini adalah jilex teman-teman ya Kita menggunakannya ini Seribu liter air Setong besar itu Kita menggunakannya untuk Satu liter jilex teman-teman Baru disini Untuk sejenis tepungnya Kita ada Ini kita ada ini Detajep Mungkin sudah banyak yang tahu Detajep Detajep ini adalah Sejenis Obat jeruk Untuk sejenis fungsida dia teman-teman ya Bersifat Predictive Berbentuk tepung Yang dapat disubensikan Digunakan untuk Mengendalikan penyakit Pada tanaman bawang merah teman-teman Ini kita gunakan Satu untuk seribu liter teman-teman ya Ini sangat bagus untuk Perkembangan daun Dahan-dahan teman-teman ya Untuk kejeruk Jadi Disini ada juga Kita menggunakan ini Metindo ini Bagus juga untuk Mengendalikan ama Sejenis ama teman-teman ya Kayak lalat Ulat gitu Itu bagus teman-teman Insektisida ini Bahan aktif Metomil 25% Insektisida Racun kontak Lambung Berbentuk tepung Yang dapat disubensikan Berwarna putih Sampai krem Untuk mengendalikan Hama pada tanam Bawang merah Cabai Kedelai Dan tembako Teman-teman Ini sangat bagus Untuk mengendalikan Hama teman-teman Hama-hama yang sering ada Di daun jeruk Jadi Itu kita Untuk metindonya Ini tadi saya buka Satu ini Untuk metindonya Dua tepung segini Nah ini Kita pakai Dua untuk Seribu liter Teman-teman Jadi disini ada Yang terakhir ini Sejenis tepung Tadi sudah saya buka juga Ini Ini topsin Ini Bahan aktif Methyl Teofonat 70% Teman-teman ya Ini bahan aktifnya ini Kita cuma pakai setengah Untuk seribu liter Teman-teman Gitu ya Jadi ini Dia Kita Tidak lagi jaga buah Teman-teman ya Jadi ini Cuma untuk Biar tidak Daun rusak Buat calon-calon Buahnya Tidak rusak Gitu teman-teman Jadi kalau Untuk mempercantik buah Mempertahankan buah Belum ada teman-teman ya Ini hanya untuk Memperbagus Dahan Karena itu Semalam baru selesai Dipanen Itu sudah ada juga Videonya saya buat Itu baru selesai dipanen Jadi ini Hanya untuk Buat ke daun Pengendalian hama Gitu teman-teman Jadi kalau ke buah Dia masih Lagi Cuman Sekedar Gimana teman-teman ya Kita Tidak Tidak keras Kita lagi Tidak keras Untuk ke buah Untuk jaga buah Kita tidak terlalu keras Karena buahnya Sudah jarang Oke sekian dulu Teman-teman Jangan lupa Like subscribe channel ini Saling-saling berbagi Pengetahuan tentang jeruk Ataupun petani Apapun itu Support terus channel ini Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh